wicok ah koprok wicok heli ngawur pak aduh aduh pagi-pagi motoran nikmat sekali rasanya ya kan hari minggu bisa bangun pagi bisa motoran santai sambil ya nyari-nyari sarapan sambil bikin konten karena udah lama enggak berangkat semangat mbak benerin dulu lah spionnya hey what's up guys welcome back to my channel balik lagi ketemu dengan saya mas bye ya sepertinya sudah lama enggak bikin konten ngevlog sudah berapa minggu ya udah lama lah kayaknya kan terakhir kemarin tuh waktu touring ke Jogja terus habis itu bingung mau bikin konten apa kan dan hari ini ah kebetulan bisa bangun pagi di hari minggu yang cerah ini ya walau sedikit panas karena Surabaya udah lama enggak hujan hujan pun turunnya bentar terus habis itu udah terang terlalu sekali enggak hujan hari ini aku lagi apa reading santai pakai si Astri ini guys pakai si Astri jadi aku tuh habis beli apa beli motor lagi kan nih sebenernya motornya tuh legenda rencananya sih mau tak apa ya tak buat jadi kayak Honda apa Honda Grand Bulls gitu guys jadi kayak Bunda Grand tahun 91 92 sama 93 ya 93 itu masih masuk bulus nggak sih ya lupa gue jadi rencananya tuh mau tak restorasi ya apa ya tak modif dikit-dikit lah tapi enggak yang terlalu apa ya enggak terlalu modif-modif banget ya sebenernya kayaknya sih tetap tak pertahankan apa namanya pertahankan bentuk aslinya jadi bentuk orisinirnya Grand tapi nanti paling kaki-kakinya kayak velg terus kayak sok depan kalter mungkin dikrum tapi masih jangka panjang sih sebenernya rencananya untuk yang pertama mungkin bakalan tak buat apa ya tak body grand standar dulu yang kemarin udah bisa bisa belikan epek-epek apa ya tgpg fairing eh apa ya pokoknya bisa belikan hai tak belikan deck depannya ini terus sama apa ya kemarin itu beli Oh beli apa karet bagel belakang terus sama mata kucing yang ada di selebor depan itu ya lumayan agak kelihatan apa ya standar tapi kece gitu guys terus jadi standarnya tuh masih kelihatan enak dipandang gitu terus juga abis tak benerin jognya jadi kebanyakan hari itu aku habis benerin jog cuman tukang jognya tuh agak apa ya agak kurang ngedengerin gitu jadi belakangnya tuh tebel banget jelek pokoknya terus habis itu pas nyampe di rumah tak tipisin sendiri ya hasilnya lupain sih jadi kelihatan kayak gini terus awalnya tuh agak gede sih jadi cuman lupa tak apa namanya lupa tak foto jadi waktu pulang habis benerin jog langsung tak bongkar guys ya biar mahal-mahal tapi di rumah dibongkar lagi di benerin sendiri atau gitu tak benerin sendiri kan gua ada mbak-mbak lagi jogging guys semangat mbak asik hahaha waduh dan Oh ya guys aku mau sedikit apa yang ngebahas soal si otong nih karena dari kalian semua udah banyak yang nanyain masih otong mana Mas masih otong lanjut jadi gini guys karena apa ya karena ada satu dan lain hal yang ya yang mungkin nggak bisa aku ceritakan di sini ya namanya manusia gitu kan nggak tahu kapan kena musibah nggak tahu kapan kena apa ya ada kebutuhan mendadak yang nggak bisa di cancel guys jadi ada suatu kebutuhan yang bener-bener apa emang harus ya harus mau nggak mau harus ngerelayin si otong lah guys dan mungkin beberapa waktu kedepan sementara aku pakai si astri ini dulu buat ya buat setiap hari buat hari-harian dan ya semoga semoga aja sih semoga saja suatu saat nanti apa ya bisa aduh bisa ngambil kembali sih otong guys tapi juga rindu sebenarnya guys cuman ya apalagi mau gimana lagi karena ada kebutuhan yang mendadak dan bener-bener nggak bisa ditunda yang mau nggak mau ya seperti itulah harus direlakan dan maaf banget buat kalian yang udah bener-bener apa ya bener-bener udah ngefans banget sama si otong aduh enggak enggak ada waktu buat ngecewain sebenarnya cuman ya namanya takdir siapa apa namanya juga takdir ya nggak ada yang tahu gitu kan kapan kita dapat musibah terus kapan kita dikasih apa ya kebutuhan yang mendesak banget jadi ya mau nggak mau ya harus aku relakan dan sementara mungkin ketepannya aku progresi ini si astri ini buat di apa ya di restorasi jadi standar tapi kece gitu dan tenang aja aku juga nggak apa ya nggak bakalan berhenti berkonten di dunia persebyan karena teman-teman gitu hampir lawan puluh persen semuanya anak-anak CB guys jadi ya mau nggak mau teman-teman kopi nongkrong kemana pun juga pasti ketemu punya teman-teman CB dan juga jangan khawatir aku juga pasti tetap bakalan bikin konten-konten touring kok ya walaupun mungkin sih walaupun mungkin jadi seorang boncengers di acaranya CB atau waktu touring gitu mungkin ya bagian dokumentasi aja sih tapi nggak apalah yang penting kan masih tetap bisa bikin konten buat kalian ya tetap bisa touring tetap bisa juga apa ya ngedatengin acara gitu kan ya walaupun sebagai boncengers sih dan ayah kemarin waktu ke Jogja juga ya terima kasih banget sih buat si David udah di apa ya di pinjemin motornya buat berangkat ke acaranya kok CB polis ya iya CB polis di Jogja waktu lalu jadi thanks banget buat David udah di apa ya di support lah istilahnya jarang kan ada temen yang nyuruh ispon pet aku ispudal-pudal lo kan lalu ganteng toring aku aku bisa lu keren apa nih wajah kok ngon-wajah tontes kates tuh hehehe hehehe dan ya doain aja guys doain aja apa ya biar rejeki kudu selalu lancar gitu kan biar bisa biar biar bisa membangun otong di borne weh biar bisa ngebangun otong lagi guys dan apa ya makanya kalau kalian lihat konten konten ku kalau ada iklan tuh jangan di skip guys ya ya segitulah pokoknya intinya ya semoga apa ya kedepannya bisa ngebangun lagi lah aku juga pengen sebenarnya guys cuman ya mau gimana lagi namanya juga kebutuhan yang tidak bisa ditunda jadi ya ya jarewong CB biasanya itu kalah karena kebutuhan lurus ternyata itu emang ada guys jadi ya tak kirain dulu waktu apa ya masih lihat postingan tuh akhirnya cuman bercanda-bercandaan aja gitu sih ternyata emang ada gitu guys kalau sama kebutuhan tuh bener-bener ada jadi mohon maaf banget buat kalian yang ya mungkin kecewa lah ya pastinya kecewa lah tapi ya ya segitulah pokoknya intinya aku minta maaf buat kalian yang udah selalu nanyain si otong terima kasih buat kalian yang sudah selalu peduli dengan kabarnya si otong dan ya nyatanya memang seperti ini guys mungkin untuk beberapa saat kalau aku bikin konten CB ya mungkin sementara CB-nya masih minjem punyanya temen-temen oh ya guys jadi hari ini aku record nggak pakai mic eksternal jadi aku pakai apa ya pakai handspray aku nyalakin ke handphone jadi recordnya si kamera ini si GoPro ini sama recordingnya HP itu beda guys ya semoga aja suaranya kedengaran jelas sih caranya kapan hari hari aku udah beli mic dua itu dari ya dari all shop dari online shop ternyata yang beli pertama gak fungsi terus habis itu ya beli lagi yang beda tipe ternyata juga enggak fungsi juga guys kan shak gitu loh Cuk dua kali beli makanya enggak ada yang bisa Cuk dan ada sih beberapa temen nyaranin buat beli apa ya beli external mic yang agak branded dikit lah harganya dan katanya tuh juga apa ya juga bener-bener apa fungsi gitu guys karena udah banyak dari teman-teman motovloger yang lainnya udah nyoba dan ya semoga aja besok aku beli emang itu bener-bener bisa soalnya kalau disuruh beli yang orinya GoPro ya waduh ya lumayan juga sih harganya aduh jadi ya semoga aja besok waktu beli mikrofonnya bisa dapat yang bener-bener apa ya bener-bener fungsi dan enak gitu guys karena kalau ngerecord dengan suara dan gambar kamera ke bisa tuh ya ngeditnya masih harus apa ya harus kepasin lagi gitu guys jadi ribet dan hari ini aku mau Sanmoryan sambil cari-cari kopi lah di depan sana tuh ada warung kopi enak guys jadi kita sambil ngopi kesana bingung sebenernya hari ini pengennya sih tadi ke ini kemana ke UNESA cuman kok kayaknya kejauhan gitu kan yes mending apa ya mending ke arah ke timur aja eh pokoknya tadi mau lurus ya kenapa ngopi ke kiri anjir kita putar balik guys Astaga ya ini guys karena efek kurang kopi santui santui guna kalau lewat jalan pintas ini aja guys kita lewat jalan pintas aja guys permisi bu itu permisi iya ah 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 udah Ya padahal tadi kan niatnya kesini Cuk udah ngomong lurus aja ngomong belokan terkurang kopi nih Kasi uh uh ada Mbak-makis kita kejar guys udah top-kir kita kejar mbak-mbaknya guys mengejar mbak-mbak di pagi hari mbak tak kasih loh mbak Velo ada tulisannya Velo di tasnya apakah namanya mbaknya Velo nah ini guys harusnya waktu di lampu merah gini kesempatan buat kenalan guys aduh ya andai saja punya nyalan guys akan juga mana-mana mbaknya naik trennya kan nah udah top ini lari berapa biasanya kalau DCB mungkin kecepatan segini itu paling baru masuk gigi gigi dua ketiga ya ini naik Astra udah udah top gear ini mungkin sekitar larinya 60an kali ya wah bener-bener ekstra sabar banget kalau naik ini padahal aku tuh rencananya pingin banget gitu kan bisa touring naik si Astri ini ya minimal deket-deketan lah di mana di Malang atau di Tretes atau ke Batu gitu naik lewat Canggal tapi kayaknya jangan dulu deh karena apa si Astri ini kan aku barusan dapet juga belum waktu ya belum gak masukin bengkel guys belum diservis juga jadi aku belum tahu mungkin takutnya pas waktu aku dari beli si bapaknya ini juga mungkin belum diservis ketika dari beli baru kan juga belum tahu guys terus ini juga belum tak ganti apa namanya olinya juga belum tak ganti terus kayaknya kambas koplingnya juga apa ya waktunya ganti guys karena bener-bener apa ya molor banget gitu guys waktu ditarik wess musik kuning musik kuning aduh sorry sorry guys ini efek karena kurang kopi nih guys wess wess ini aja juga apa ya sok depannya tuh bener masih apa ya masih nge-pair gitu guys masih fungsi cuman kayaknya kurang ngeredam jadi dia nge-pair tapi gak ngeredam jadi kayak mentul-mentul gitu guys mentul-mentul jadi rencananya juga mau tak benerin sok depannya terus paling apa ya pengennya sih porting-porting dikit gitu guys cuman masih galau sih terus ada yang nyaranin di struk ah kayaknya enggak deh kalau di struk paling pengenku sih apa ya oversize di pistonnya terus habis itu kayak ya di porting plat in-outnya itu terus habis itu nokennya durasi nokennya paling itu sih terus sama apa ya main gear belakang gitu aja sih biar tarikannya apa ya aku tuh gak butuh tarikan yang langsung apa ya langsung konten gitu guys aku tuh butuhnya yang kayak di atas gini guys jadi tarikan tenaga di atasnya tuh masih dapet jadi kalau porting tuh enak gitu biar apa ya kasian gitu guys ini kecepatan segini aja dia udah kayaknya udah udah apa ya udah maksa banget jadi ya ekstra pelan-pelan banget lah kemarin tuh habis tak cobain apa ya ke Krian guys jadi kemarin tuh aku habis dari Krian pertama tuh berangkat dari Surabaya ke ini dulu kemarin kemana ya lupa ke daerah kelopo 10 sana Sukodono daerah Sdorjawa Kabupaten jadi aku ke sana tuh biasanya kalau naik CV paling lama tuh 15-20 menit kemarin aku pake ini bisa sampe hampir 1 jam guys jadi aku berangkat jam 5 sampe sana tuh hampir jam 6 kurang jam 6 kurang 15 mungkin ya lupa aku kita harus gituan lah lama banget sumpah dan waktu pulangnya itu aku habis dari apa Sukodono aku lanjut ke ini guys ke Krian nah dari Krian tak buat balik pulang ke rumah itu aku biasanya kalau toring sampe Krian terus ke rumah itu paling lama gak sampe gak sampe 1 jam lalu kemarin pulang dari Krian jam 1 sampe rumah tuh hampir hampir jam 3an jadi 1 jam lebih cuk lama cuk ya namanya juga motor motor CIWI guys motor bebek CC nya pun juga ya masih 100 lah ini jadi ya apa ya ya maklumin aja lah daripada jalan kaki kan ya kan wih anjay lupa dan tadi tuh eh kemarin tuh ada acara jam dan CPJ tim terus apa ya aku tuh ditanyain banyak teman-teman mas gak berangkat jadi gini guys sekarang kan apa ya berhubung aku gak punya CB jadi aku gak terlalu ngeyel banget harus berangkat mungkin kalaupun aku berangkat juga aku nyari barengan temen yang punya CB jadi apa ya menghormatin peraturan panitia gitu guys panitia tuh gak ngelarang kalian dateng cuman apa ya ya patuhi peraturan aja sih sebenernya kalau kalian punya CB silahkan berangkat kalau gak punya CB alternatifnya gampang sih patuhi peraturan misalkan parkir ada apa disediain tempat parkir sendiri ya kalian parkir di depan lah gak masalah lah lagian juga apa ya kalian udah tetep bisa masuk kok yang dipinginkan panitianya kan yang bisa masuk motor tuh kayak CB karena ya emang apa ya emang acaranya tuh acaranya CB gitu guys jadi jangan ngel-ngel banget lah yang penting dateng kalau niatnya seduluran itu ya menghargain ini menghargain panitia sih harusnya kalau emang niatnya seduluran loh ya dan gak rasa udah nyampe di perbatasan Sidoarjo nih guys kalau lurus kita tembus ke bawah atal apa Pondok Chandra mana ya oh ini guys mantap nih kita ngopi ngopi disitu aja kita closing dulu guys kita cari tempat closing dulu jadi kalau lurus sana udah masuk ke Sidoarjo guys ke Pondok Chandra oke lah saya mau putar balik dulu guys terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia nonton di channelnya Mas Bai seperti biasa jangan lupa share ke teman-teman kalian jangan lupa subscribe jangan lupa like ya terserah di like di komen terserah gak di like di komen juga terserah 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 kalian guys yang penting thank you udah udah nonton video saya jangan bosen-bosen ya guys oke ini putar balik bisa enggak sih tapi boleh lah boleh-boleh boleh guys misalnya jalannya yang itu tadi masih ditutup jadi kita putar kesini aja oke terima kasih dan sampai jumpa dadah um Sub indo by broth3rmax